Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Naswa Tutorial bagi kalian yang belum subscribe, segala subscribe oke, langsung saja kita bahas khusus untuk poin komunitas dan cara menggunakan poin komunitas untuk klaim hadiah komunitas dimana saja kita bisa mendapatkan poin komunitas ini tentunya kita harus menyelesaikan misi-misi harian seperti yang sudah kalian lihat di layar video kalian pertama kita bisa mainkan laga rival divisi sebanyak 2 kali dan memenangkannya, nanti kita bisa langsung klaim 200 poin komunitas untuk misi harian, untuk misi harian rival divisi kalian bisa langsung menuju ke menu rival divisi mainkan 2 kali dan menangkan kedua pertandingan langsung kita bisa klaim 200 poin komunitas selain poin komunitas, kita juga dapat kredit skor tadi ya kartu masuk 2 TS selanjutnya kalian bisa juga memainkan kemahiran 2 TS yang ada di menu acara team of the season atau latihan harian ini sebanyak 1 kali kalian bisa mainkan 1 kali setelah memainkan misi latihan harian kita bisa langsung klaim 200 poin komunitas selanjutnya kita masuk ke misi intro 2 TS disini kita ada beberapa misi yang akan berakhir dalam 56 hari ke depan untuk menempatkannya, kalian bisa masuk ke acara langsung ke tim musim ini kemudian menuju ke menu utama kalian bisa selesaikan semua 2 TS komunitas utama sebanyak 6 kali baik yang kemahiran maupun laga kalian harus selesaikan semua ini di dalam 2 laga ini kalian juga akan dapat bonus poin komunitas sesuai dengan levering masing-masing untuk amantir kalau menang dapat 200 kalah diulang lagi pada 2 TS hit to hit ini kalau kalah kalian ulang lagi tanpa menggunakan ticket atau apapun oke, kalau sudah kita selesaikan permainan 2 TS 6 kali tadi kita bisa langsung klaim hadiah 200 poin komunitas secara gratis selanjutnya kita selesaikan laga 2 TS di 2 TS menu laga 2 TS sebenarnya kalau kita sudah menyelesaikan 6 misi harian tim musim ini tadi kita otomatis sudah menyelesaikan 2 laga 2 TS nah itu yang gambar bola itu itu kita selesaikan dua-duanya dan menangkan dua-duanya langsung kita bisa klaim hadiah 200 poin komunitas dan masih banyak lagi itu semua bisa kita selesaikan selama 56 hari diantaranya yaitu klaim hadiah harian utama 2 TS tukar tiket 2 TS tukar tiket 2 TS sebanyak 300 kali untuk tempatnya kalian bisa klik mulai itu nanti langsung diarahkan ke menu tukar tiket kartu masuk 2 TS ini kita juga harus klaim sebanyak 1 kali untuk bisa mendapatkan kredit masuk 2 TS kredit kartu masuk 2 TS kalian bisa selesaikan misi harian nanti di video berikutnya akan saya informasikan ya itu tadi ya untuk mendapatkan poin komunitas dari misi komunitas 2 TS selanjutnya kita menuju misi komunitas 2 TS yang kedua yang ini memenangkan mode tantangan 2 TS mode tantangan kita bisa menuju ke acara langsung kita masuk ke mode tantangan sediakan line up yang bagus ini untuk memenangkannya saya sudah buatkan video bisa kalian cek di channel saya kalau sudah selesai kalian bisa klaim langsung dia 200 poin komunitas semuanya bisa kalian cek sendiri di misi harian selesaikan selama 7 hari untuk misi komunitas 2 TS yang kedua ini ini 2-7 hari akan di reset ya kita harus selesaikan jangan sia-siakan selanjutnya kita menuju cara menggunakan poin komunitas kalian bisa langsung masuk menu T musim ini kemudian masuk menu hadiah komunitas disini kita langsung bisa menggunakan poin komunitas untuk menukarnya dengan hadiah kita buka saya sudah mencapai komunitas ketiga hadiah ketiga hadiah ketiga keempat oke kita buka dulu sampai hadiah yang kelima karena masih belum cukup untuk hadiah pemain kita kumpulkan dulu poin komunitasnya ya untuk bisa klaim pemain-pemain TTS atau pemain terbaik musim ini ya itu tadi cara mendapatkan poin komunitas dan cara menggunakannya terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati